Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Prof. Dr. Insinyur Imam Robandi MT Selaku dosen pemiming Yang kami hormati Prof. Dr. Insinyur Adi Subricanto MT Yang kami hormati Prof. Dr. Insinyur Sekartejo MSG Yang kami hormati Prof. Insinyur Rinaldi Dalimi MSG PSD Selaku dosen-dosen penguji Ijinkan kami pada kesempatan Sidang promosi, sidang terbuka Program Dr. Teknik Elektro Menyampaikan hasil riset kami Pada kesempatan hari ini Yaitu mengambil judul tentang Optimisasi MPPT Sistem Photovoltaic untuk charging baterai Pada mobil listrik pada kondisi dynamic Dimana diambil dari disertasi Dengan judul Design dan implementasi Optimisasi sistem kontrol maksimum Powerpoint tracking MPPT Menggunakan hybrid fasil logic controller Firefly algoritm FLGFA Pada sistem photovoltaic Mobil listrik Pada prestasi di siang hari ini Kami dengan tahapan-tahapan sebagai berikut Yaitu yang pertama adalah pendahuluan Perisian latar belakang Perbunuhan masalah Tujuan penelitian Terus yang kedua adalah Photovoltaic pada mobil listrik Yaitu tentang photovoltaic DC-DC converter Baterai Fasil logic controller Dan firefly Dan yang ketiga adalah Optimasi MPPT pada kondisi dynamic Yaitu kita mendesain Photovoltaic Post converter Baterai Serta kita mencari Membership function Dari fasil logic control Dengan menggunakan Penalahan dari Firefly algoritm Yang keempat Adalah penutup Perisian kesimpulan Baik Kita ketahui Bahwa dunia saat ini Berkembang begitu cepat Seiring dengan Kemakmuran masyarakat Dan juga Seiring dengan Kemajuan teknologi Bahwa semuanya Tidak terlepas Dari mobilitas Yang sangat cepat Baik lewat Darat Udara Dan laut Dimana Ketergantungan terhadap Bahan bakar minyak Sangat menutilisasi Di dunia ini Yaitu Mencapai 49,7% Energi-energi Bahan bakar minyak ini Bersumber pada Energi fosil Dimana sifatnya Sudah tidak Renyebel lagi Tidak bisa dikembangkan Dan cadangan-cadangan Dari energi Berbasis fosil Sudah mengalami Penyempitan Atau mengalami Kekurangan Sumber Untuk itu Butuh alternatif energi Yaitu Pengembangan NGMP Baru-terbarukan Yang Sebagai sumber Energi alternatif Dimana Ketermanfaatan Energi Terbarukan Itu masih Sekitar 6% Dan direncanakan Pada Tahun 2024 Mencapai 23% Menurut Menurut data Internasional Energy Agency EAA Bahwa Kurang dari 6,5 juta Kematian dini Setiap tahun Di dunia Dikarenakan Kualitas udara Yang buruk Dan sekitar 3 juta orang Meninggal dunia Karena Paparan Polisi udara Luaran Ruangan Kita ketahui Bahwa Polutan Polutan Sumber Sumber Polutan Adalah Bersumber Pada Emisi gas Buang Dari kendaraan Bermotor Terutama Adalah CO2 Dimana Menurut data EAA CO2 Secara global Itu Sebesar 32,3 Gigaton Pada Tahun 2015 Kemarin Dan dunia Transkultasi Menyumbang 24% Dari Total Emisi Dan 3 Perempatnya Disumbangkan Oleh sektor Jalan Raya Maka Dari data Direkturat Perhubungan Tentang Pertumbuhan Kendaraan Permotor Kita lihat Bahwa 8,91% Adalah Kendaraan Mobil Dan yang 8,89% Adalah Kendaraan Bas Terus Yang 9,5% Adalah Kendaraan Sepeda Motor Dan Yang keempat Adalah Kendaraan Sebesar 7,63% Pertumbuhan Yang begitu cepat Tentang Kepemilikan Kendaraan Dan sebagainya Sebagai Sumber Polutan Di lingkungan Sekitar Kita Maka Perlu Alternatif Alternatif Pemakaian Energi Sebagai Pengganti Dari Bahan Bakar Minyak Maka Dari Banyak Sumber Energi Baru Perbarukan Ada Panas Bumi Ada Gelombang Air Laut Ada Wind Torben Dan Ada Photovoltaik Dari Banyaknya Energi Alternatif Photovoltaik Adalah Energi Yang Sangat Menjanjikan Karena Secara Struktur Dia Relatif Ringan Kompleksitasnya Rendah Dan Sumber Bahan Bakar Bebas Dan Berkelanjutan Terus Operasi Bebas Dari Kebisingan Tidak Adanya Mesin Yang Berputar Dan Aplikasi Bisa Dekat Dengan Konsumen Atau Pengguna Kemudahan Instalasi Keterjian Relatif Dapat Diprediksi Di Wilayah Geografis Tertentu Terus Sistemnya Itu Membutuhkan Perawatan Yang Rutin Yang Relatif Lebih Sedikit Atau Lebih Ringan Terus Kalau Kita Lihat Trend Kedepan Bahwa Listrik Yang Berbasis PP Adalah Memberi Kontribusi Sebesar 7% Dan Dari Kebutuhan Listrik Dunia Pada Tahun 2030 Dan Ini Akan Meningkatkan Hingga Mencapai 25% Pada Tahun 2050 Terus White Voltaik Secara Indah Atau Secara Komersil Itu Memiliki Efesiensi 8-15% Sedangkan Efesiensi Inverter 95-98% Dan Emisi Algoritme Pelancaran Titik Pada Daya Maksim Adalah 98% Maka Dari Latar pelanggan Di atas Tentang Alternatif Energi Pengganti Bahan Bakar Minyak Maka Kami Mengambil Perumusan Masalah Adalah Bagaimana Meningkatkan Efensi Energi Yang Diasanya Oleh PV Dan Bagaimana Mengoptimalkan SIN PV MPPT Berdasarkan Karsif Poto Potex Nilai Nilai Daya Off PV Yang Optimal Pada Kondisi Dynamic Terus Tujuannya Adalah Mencari Karsif PV Sebagai Sumber Energi Mengoptimasi MPPT Dengan Metode FLCFA Untuk Mendapatkan Luaran Daya Optimal PV Untuk Charging Padre Sebagai Sumber Energi Mobil Listrik Kita Bisa Melihat Bagaimana Posisi Photovoltaik Pada Mobil Listrik Ini Ada Sistem PV Di Mobil Listrik PV Array Nanti Disitu Ada DCDC Post Converter Ada Beban Baterai Dan Nanti Ada MPT Yang Berbasis FLCFA Dimana Berfungsi Untuk Men Switch Dari Post Converter Untuk PV Dan Post Baterai Akan Disimulasi Dengan Menggunakan Program Mesin Dan FLCFA Dengan Menggunakan Software Matlab Kita Lihat Bagaimana Pemodelan Dari Photovoltaik Kita Butuh Data Sheet Implate Dari Photovoltaik Yang Kita Gunakan Adalah Model SRMD 50M Sebesar 50W Tegangan Maksimu 18 Arus Maksimu 2,7 Tegangan Open Circuit 21,6 Dan Arus Circuit 3,06 Amper Dari Data Sheet Itu Kita Menggunakan Program Pesim Kita Melihat Karas Ristrik Dari Hubungan Arus Dan Tegangan Dan Hubungan Dari Daya Dengan Tegangan Dengan Iradian 1000W Meta Persegi Pada Tempat 25 Derajat Ini Hasilnya Karas Sistemnya Dengan Simulasi Kita Kita Juga Bisa Melihat Bagaimana Karena Kami Membutuhkan 100WP Maka Kami Menggunakan Memparalisasi PV 50WP Di Paralel Untuk Maksimkan Daya 100WP Dan Kita Bisa Melihat Bagaimana Kalau Karas Tristrik PV Dengan Perubahan Iradian Dari 100 Sampai 1000 Meter Watt Meter Persegi Dengan Penaikan Seti 100 Dan Juga Dengan Sugu Konstan Nanti Kita Bisa Melihatnya Karas Ini Kita Lihat Daya Watt Yang Dihasilkan Dari PV Dengan Iradian Bervariasi Dan Dengan Temperatur Konstan 20 Maka Diperoleh Disini Pada Saat 1000 Watt Permeter Segi Pada Temperatur 25 Kita Bisa Melihat Daya Dari Tegangan Daya Dari PV Serta 101,021 Ini Untuk Konstan Sedangkan Untuk Pada Iradian Konstan Pada Kenaikan 100 Sampai 100 Dengan Step 10 Kita Bisa Mendapatkan Data Seperti Berikut Ini Suhunya Naik Dari 10 Sampai 100 Dengan Step 10 Dan Iradian Konstan Kita Bisa Menemukan Bahwa Pada Saat Iradian Konstan Dan Pada Pada Saat Suhu Temperatur Kenaikan Kita Melihat Data Kenaikan Daya Sebagai Berikut Dari Dataset Ini Kita Dapat Mendesain Selanjutnya Mendesain Post Converter Dimana Kita Ketahui Bahwa Baterai Yang Kita Gunakan Itu Adalah 24 V Sedangkan Tegangan Yang Dihasilkan Dari PV Adalah 18 V Kita Menginginkan Bahwa Akan Terjadi Charging Atau Pengisian Kedalam Patre Maka Kita Membutuhkan Post Converter Sebagai Step up Dari DC Converter Kemenaikan Dari Tegangan PV Menjadi Lebih Tinggi Daripada Tegangan Patre Maka Ini Yang Kita Inginkan Kita Mengenada DC Bus Sebesar 28 V Maka Kami Dapatkan Setelah Dihitung Dapatkan Parameter Parameter Seperti Berikut Terus Dari Dataset Lapangan Dari Baterai Di 12 V 35 AH Kita Dapatkan Dataya Dan Kita Juga Mendesain Baterainya Maka Didapat Set Of Charge Untuk Kondisi Beban Tahanan Dan Set Of Charge Untuk Dia Menerima Energi Atau Menerima Arus Dari Luar Arus V Luar Sekarang Kita Coba Mencari Karasisi PV Dari Cari Simulasi Kita Mencoba Mengukur PV Di Lapangan Dengan Paralel PV Dari 50 WP Menjadi 100 WP Kita Lihat Bahwa Pada Jam Titik Tertinggi Daya Dicapai Pada Jam 12 00 Sebesar 70 Watt Uji Pengambilan Data Jam 10 Sampai Jam 15 30 Ini Bentuk Hubungan Arus Dan Tegangan Dan Kurva Kerasistifnya Untuk Tegangan Daya Dengan Tegangan Terus Kita Lihat Bagaimana Kita Menentukan MPPT Dari FLC FI Sendiri Kita Akhirnya Dari Simulasi Desain Desain Convert Dispos Convert Desain Baterai Kita Gabung Dari Satu Dan Kita Rangkai Dengan Program Basin Dan Kita Bangun Desain Matlab Dengan Matlab 2010 B Maka Dengan FAC Embedded Kita Bisa Mencari Besaran Besaran Kakinya Besaran Yang Dioptimasi Di Dalam FAC Adalah Titik ABCD Sampai Dengan A2 Ini Adalah Titik Dengan Inputan 2 Variable Ada Input 2 Terus Keluarannya 1 Berubah Deter Cycle Hasil Optimasi Memorisi Function Didapat Sebagai Berikut Ini Hasil Optimasi Dari Hasil Optimasi Itu Maka Kita Akan Melakukan Pengujian Dari PV Post Conferitor Terus Baterai Terus Kita Menggunakan MBT Dengan Base MST Kita Melihat Pertama Kita Uji Baterai Tanpa NDP Kita Melihat Pengujian Tanpa MBT Atau Pada Beban Baterai Hasilnya Kita Lihat Daya Maksimum Atau Daya Reference Yang Berwarna Biru Yang Berwarna Merah Adalah Output Dari PV Dengan Beban Baterai Kita Melihat Bahwa Di Hasil Akhir Daya PV Tidak Mampu Mempertahankan Jadi Daya Optimalnya Dia Akan Selalu Menikuti Perkerakannya Tapi Dari Baterai Kita Melihat Bahwa Sistem Simulasi Tanpa MPT Dengan Beban Baterai Kondisi Charge Kita Lihat PV Tetap Meskipun Dia Turun Tapi Dia Dapat Melakukan Charging Terhadap Baterai Terus Hasilnya Seperti Apa Kita Dalam Tabel Berikut Kita Kita Bisa Melihat Akurasinya Sekitar 96,69 Sedangkan Kenaikan Variasi Dari PV Itu Dari 86,191% Sambilkan 99,90% Sedangkan Terjadi Nilai State of Charge Atau SOC Dari 90,143% Menjadi 91,47% Selama 2 Di sana Dan Ada Kenaikan Sebesar 0,05% Di Petit Terus Kalau Kita Coba Uji Kalau Beban Baterai PV Itu MPPT Kita Menggunakan MPPT Bagaimana Senkinerzanya Dalam Men-charge Baterai Dan Pada Kondisi Perubahan Iradian Yang Begitu Cepat Kita Lihat Hasilnya Hasilnya Dapat Dilihat Bahwa Daya Referens PV Pmax Adalah Yang Berbau Merah Dan Yang Warna Biru Adalah Hasil Output Dari PV Itu Sendiri Dia Keluarannya Mengikuti Pergerakan Daya Referens Dari PV Artinya Bahwa Dengan Menggunakan MPPT Luarannya Daya Dapat Mempertahankan Posisi Daya Optimal Dan Disini Kita Lihat Pada Baterai Yaitu SOC Atau State Of Charge Ada Kenaikan Kalau Kita Tampilkan Dalam Tabel Kita Lihat Rata-rata Akurasi Dari Sistem PV Dengan Menggunakan MPPT LC Itu Dengan Akurasi Sebesar 99,9% Dan Kita Bisa Melihat Juga Pada State Of Charge Disini Ada Kenaikan Dari 97,143% Menjadi 97,190% Dan Ada Kenaikan Tiap Ketiknya Adalah 0,08% Baik Dari Uji Di Atas Optimasi PV Dalam Men-supply Energi Men-charge Baterai Dengan Menggunakan MPPT Dan Tanpa MPPT Dapat Disimpulkan Bahwa Hasil Pengujian Para Sinerja Cahaya Dan Para Temperatur Beban Baterai Menudukan Akurasi Kinerja Tanpa MPPT Sebesar 96,6% Dan Akurasi Kinerja Menggunakan MPPT Berbasis FLC Beban Baterai Adalah 99,98% Sedangkan Kemampuan PV Dalam Menghasilkan Daya Output Saat Mengalami Kenaikan Nili Irad Dan Temperatur Adalah Untuk Efesi Tertinggi Push Converter Adalah 91,1% Dan Nili Akurasi Tertinggi Adalah 97,55% Dan Dari Data-data Yang Di Atas Karena Kita Melihat Bahwa Aplikasi Ini Adalah Untuk Benda Bergerak Mobil Dan Sebagainya Maka Ada Saran Dari Riset Ini Adalah Untuk Di Coba Untuk Riset Kedepan Adalah Pada Pondisi Pondisi Patial Siding Dan Juga Untuk Meningkatkan Kinerjanya Ada Usulan Pada Riset Berikutnya Adalah Penambahan DC-DC Converter Jenis Bagus Pada Baterainya Untuk Meningkatkan Management Agency Antara Baterai Dan Sampai Tupuan Ini Adalah Publikasi Kami Yang Sudah Terpublish Sebagai Autor Utama Itu Sebagai Autor Utama Kami Bisa Mempublish Sebanyak Delapan Dua Journal Yang Satu Internasional Fokus Yang Satu Nasional Dan Yang Adalah Seminar Internasional Perindeks Fokus Ada Dua Yaitu IEEE Di Shanghai China Dan Yang Kedua Adalah Di IEB Proceding Conference Yang berikutnya Adalah Secara Nasional Dan Ini Adalah Kami Sebagai Kooper Pada Penergian Kami Ada Empat Artikel Yang Kami Ikuti Saya Kira Itu Dari Kami Dan Terima Kasih Banyak Atas Setelah Waktunya Dan Saya Akhiri Ini Terima Sakin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima